Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Jeremy Frimpong masuk daftar belanja duo Manchester. Jeremy Frimpong mendapatkan banyak perhatian dari sejumlah klub besar setelah tampil impresif selama musim yang sangat sukses bersama Bayer Leverkusen. Frimpong telah menjadi pemain reguler di tim utama Leverkusen musim ini, mencetak 11 gol dan memberikan 11 asis dalam 34 penampilan kompetitif. Pemain berusia 23 tahun ini telah membantu tim arahan Sebi Alonso tersebut mempertahankan keunggulan 13 poin di puncak kelasman Bundesliga, serta berperan dalam perjalanan mereka ke babak semifinal di FB Pokal dan perempat final Europa League. Sementara ia akan fokus pada upaya Leverkusen untuk meraih 3 trofi, saat ini belum jelas apakah ia akan tetap bersama klub Jerman tersebut di musim depan atau tidak. Dilansir dari The Sun, Manchester City dan Manchester United bersiap untuk bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Frimpong pada bursa transfer musim panas nanti. Kedua klub asal Manchester tersebut diakini sedang memantau pemain Leverkusen itu saat mereka mempertimbangkan apakah akan mengajukan penawaran menjelang musim 2024-2025. Meskipun masih terikat kontrak hingga musim panas 2028, Frimpong diduga memiliki klausul rilis senilai 35 juta pound sterling yang baru bisa diaktifkan pada musim panas ini. Alonso secara teratur menggunakan Frimpong sebagai back sayap musim ini karena kualitasnya dalam menyerang, tetapi ia memiliki pengalaman sebelumnya dalam peran back sayap tradisional. Aaron Wanbisaka merupakan salah satu pilihan back kanan utama Eric Ten Hag, namun terdapat kemungkinan dirinya akan meninggalkan klub di akhir musim. Jika pemain berusia 23 tahun itu pergi, Setan Merah akan berusaha untuk mendatangkan back sayap baru untuk memberikan persaingan kepada Diego Dela. Rafael Varane konfirmasi hanya alami cedera ringan Back tengah Manchester United, Rafael Varane mengatakan bahwa cedera yang dialaminya saat menghadapi Brentford pada laga lanjutan Premier League hari Sabtu lalu tidak terlalu buruk. Rafael Varane digantikan pada juda pertandingan saat menghadapi Brentford setelah mengalami benturan di babak pertama dengan pemain Brentford, Ivan Sone. Setelah pertandingan, manajer Manchester United Eric Ten Hag mengatakan bahwa Varane ditarik keluar sebagai tindakan penjagaan. Picture Lindelof juga digantikan pada babak kedua dengan apa yang terlihat seperti masalah pada hamstringnya, dan sang pemain internasional Sweden akan menjalani pemindaian untuk mengetahui sejauh mana kerusakannya. Namun tampaknya Lindelof akan absen dalam beberapa pekan ke depan. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang, Rafa kami menariknya keluar sebagai tindakan pencegahan di babak pertama, dan Picture juga keluar, tetapi kami harus memeriksanya besok, kata Ten Hag kepada para pewarta ketika ditanyai tentang duo back tengah. Varane saat menuju bus tim ditanya tentang cenderanya, dan Manchester Evening News mengutip dia menjawab, tidak terlalu buruk. Varane menghabiskan waktu di awal musim ini di luar tim, menamun ia telah menjadi pemain reguler dalam beberapa bulan terakhir, seiring setan merah yang harus berjuang mengatasi cedera di lini pertahanan mereka. Jose Bordalas tak yakin Mason Greenwood bertahan di Getafe. Manager Getafe Jose Bordalas mengakui bahwa ia tidak yakin apakah penyerang Manchester United, Mason Greenwood akan tetap bertahan di klub asal Spanyol tersebut pada musim depan. Greenwood telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di timnya saat ini, dengan tampil sebagai sang penyerang telah mencetak 6 gol dan 5 asis termasuk gol terakhirnya, saat bermain imbang tiga sama dengan Las Palmas awal bulan ini. Meskipun kesepakatan peminjaman Greenwood berlangsung hingga akhir musim, Getafe Jose Bordalas dilansir dari Sport Mall. Pada akhirnya klubnya yang harus memutuskan niat mereka terhadap sang pemain, kemudian kita juga akan tahu niat sang pemain untuk masa depannya. Tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda, kami puas dengan sikap dan penampilannya. Seperti yang sudah-sudah, Greenwood akan kembali ke ultraboard di akhir musim, di mana keputusan akan diambil mengenai masa depannya. Pemilik saham minoritas yang baru Man United, Sergio Redcliffe, telah membuka pintu untuk kemungkinan kembalinya sang pemain, sementara terdapat sejumlah kap yang menunjukkan ketertarikan pada pemain berusia 22 tahun tersebut. Atletico Madrid dan Juventus telah muncul sebagai tujuan potensial, meskipun yang pertama enggan untuk memeruhi harga yang diminta Man United sebesar 49,8 juta ponsterling. Jordan Sancho ditolak MU gak bisa ke Dortmund Jordan Sancho mungkin bakal kesulitan mencari klub baru di bursa transfer musim panas nanti. Peluang Sancho bertahan di Borussia Dortmund sulit, sedangkan Manchester United sudah menolaknya. Kadar Sancho memang merosot tajam sejak kedatangan Eric Ten Hag di kursi pelatih MU. Sancho tidak lagi jadi langganan starter, bahkan dia lebih sering tidak masuk squad. Alhasil musim panas 2023 lalu, MU memutuskan untuk meminjamkan Sancho ke Borussia Dortmund. Harapannya Sancho bisa kembali menemukan level permainan terbaiknya di sana. Kini memang Sancho bermain lebih baik, tapi tidak benar-benar bersinar. Dortmund juga kesulitan mempermanenkan kepindahan Sancho. Menurut media Jerman, Rorana Schurten, kemungkinan Sancho bertahan di Dortmund sangat kecil. Justru Sancho diprediksi bakal kembali ke MU di akhir musim 2023-2024 ini. Jika Sancho ingin bertahan di Jerman, dia harus menerima pemotongan gaji yang sangat besar. Nah, disinilah kendalanya. Kecil kemungkinan Sancho mau memotong gaji. Dortmund juga tidak sanggup membayar. Dortmund mungkin saja mengajukan skema pinjaman satu tahun lagi kepada MU. Tapi, klausul semacam ini juga merugikan Sancho sebagai pemain. Karirnya tidak pasti, dia jelas tidak akan bisa kembali bermain maksimal. Di sisi lain, Sancho juga tidak bisa kembali ke Manchester. Selama masih ditangani Eric Ten Hag, kemungkinan Sancho mendapatkan kesempatan bermain sangatlah kecil. Masih ada beberapa bulan sebelum Sancho harus membuat keputusan genting untuk masa depannya. Musim panas nanti, dia akan kembali menghadapi dilema. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.